Perusahaan perkebunan PT Sampurna Agro TBK atau emiten dengan kode saham SM, maksud kami SGRO, akan memulai penawaran umum obligasi dan sukuk berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2022 senilai 525,38 miliar rupiah untuk obligasi dan 300,115 miliar rupiah untuk sukuk pada 23 Februari hingga 24 Februari tahun ini. Emiten perkebunan PT Sampurna Agro TBK akan menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi dan sukuk dengan nilai total 830,5 miliar. Dalam ketemuan informasi perusahaan pada Senin kemarin emiten berkode saham SGRO itu akan menerbitkan dua jenis surat utang. SGRO akan memulai penawaran umum obligasi dan sukuk berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2022 senilai 525,385 miliar rupiah untuk obligasi dan 305,115 miliar rupiah untuk sukuk pada 23 Februari hingga 24 Februari 2022. Obligasi yang akan ditawarkan ini terdiri atas dua seri yaitu seri A senilai 75 miliar rupiah dengan bunga sebesar 7,15 persen per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Seri B senilai 450,385 miliar rupiah dengan bunga sebesar 8,40 persen per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Sementara sukuk yang ditawarkan juga terdiri dari dua seri yaitu seri A senilai 75 miliar rupiah dengan cicilan imbalan ijarat sebesar 5,362 miliar rupiah per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Dan seri B senilai 230,115 miliar rupiah dengan cicilan imbalan ijarat sebesar 19,329 miliar rupiah per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Obligasi dan sukuk ini sudah mendapat peringkat single A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Sebelumnya perseraan sudah mendapat pernyataan efektif untuk publikasi dan sukuk ini pada 25 Februari 2020. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!